DUPAPEDIA Jadi semakin banyak strategi-strategi Harus ditata gitu Membentuk tim Semua macam-macam Jadi sebenarnya dalam waktu dekat ini Udah mau merayakan galungan Teman-teman umat Hindu Bali Jadi saya mau ucapkan selamat hari raya galungan Selamat mempersiapkan Untuk hari raya galungan Wah biasanya itu semua Sanak keluarga pada ngumpul Disitu serunya Kumpul kan ramai Sharing gitu Banyak urun rembuk gitu Pokoknya Saya ikut senang Teman-teman yang ngumpul bareng Di kampung atau di rumahnya Senang lah pokoknya Menikmati suasana hangat Vibrasi positif Jadi untuk teman-teman yang merayakan galungan Jangan kelebihan juga Di mana-mana juga kalau over kan Gak baik kan Makan terlalu banyak Semua kita atur lah Biar kita seimbang Nanti setelah hari raya Kita bisa melakukan aktivitas kita Dengan baik Bahkan justru lebih fit Kenapa? Karena mental kita sudah dibangun Dengan keren Karena ngumpul kan Semangat-semangat baru Akan ngumpul semua Kita di-recharge disana Sama-sama kita bikin persiapan penjol untuk yang laki-laki Kita bikin pasang-pasang cenigo Segala macem Nah disitu tuh ada Kita coba lihat diri kita tuh untuk Coba melayani Melayani ya Jadi tanpa ada unsur pelayanan Tanpa kita mau menyelipkan sedikit unsur pelayanan Dalam Dalam karya yang kita berikan Dalam Dalam Apa istilahnya Bakti yang kita berikan Itu Gak ada Keikhlasan jadinya Jadi kita hanya akan Menggerutu Apalagi kalau kita melihat Ada mungkin Saudara-saudara kita Ada sana keluarga kita yang Terkesan tuh lebih ringan Ini kerjaannya dari kita Kita akan kesannya Akan lebih Lebih gimana gitu Kok Ini kok Ini lebih ringan kerjaannya Jadi bawaannya ngeluh Jadi kalau bisa Dalam kita Mempersiapkan Upacara apa saja itu Harus dilakukan dengan Tulis ikhlas Sehingga Yang kita dapatkan itu Akan Jauh lebih berarti Jauh akan lebih Lebih Nyaman rasanya Asik Dupa itu sendiri Harus ada Sebenarnya Dia bisa membantu kita Menciptakan Suasana tenang Suasana damai Nah Ini kita mau belajar sedikit Tentang Dupa natural Dupa natural Tapi Tidak melulu Dupa natural Pas orang cium Kan gak ada aroma Misalnya kan Ini lagi ini kan Sekarang lagi trend Coba aja perhatikan Di pasar-pasar itu Dupa herbal Natural Garu Natural kemenyan Pas dicium kan memang Gak ada aroma Gak ada aromanya Pas dibakar Memang Baru dia tercipta Reaksi yang Yang cukup Signifikan Mungkin ya Jadi sensasinya ada Nah Tidak melulu Sebenarnya Dupa natural itu Tidak ada aromanya Jadi Jadi itu Jangan sampai Dijadikan Alasan yang Kelise Loh kok ini Gak ada aroma Iya lah Kan kan natural Gak gitu juga Tapi ini kita coba Belajar Dari Empunya Yang sudah Puluhan tahun Bikin Dupa Kita belajar Gimana sih Bikin Dupa Natural itu yang Nyengat Gokil Penasaran kan Langsung aja Langsung aja Tanpa tudung Aling Aling Kolang Kaling Nih Saya mau tunjukkan Dupa Yagna Yagna ya Bener ya Apa Perbaiki Pronunciation saya Kalau misalnya Salah ya Teman-teman Mungkin yang ngerasa Eh salah tuh Bicara Yakna Ini Dupa Yagna Yang pernah saya tahu Itu Dia Kotaknya Kecil gitu Kayak Kemasannya Om Santi Rectangle gitu Nah ini Saya sudah Lama Lihat begini Coba saya Iseng aja Gitu kan Iseng Saya coba Beli Satu kotak Begini Kita coba Unboxing Isinya Berapa Kira-kira Dan Apakah Dupa Ini Natural Coba kita Eksekusi Hehehe Ini dari Aromanya Kenceng Banget Ini Hampir sama Kalau saya Lihat Aromanya Om Santi Mereka Ini Apa Cycle Brand Ini memang Top Marco Top ya Cycle Brand Ini memang Dari Dia udah Nulis Since 1948 Gokil 1948 Kita baru Merdeka Tiga tahun Baru merdeka Dia udah Bikin beginian Udah Serius Bikin Korporat Gede Jadi ini Kalau di Indonesia Kita lihat Kayak orang tua Group Di Cycle Dia punya Banyak Bidang Bikin sabun Bikin Sabun cuci Apa saja Parfum Dia seperti Kayak orang tua Group Gede banget Salah satunya Di Dupa Nah Terus Mereka Memang nulis Ini Natural Ingredient Ini Beraninya Mereka Sebenarnya Tidak berani Mempertaruhkan Namanya Ngawak Ngawak Asalan Berarti Mereka serius Mereka serius Ini Natural Ingredient Kalau Mereka berani Macem-macem Menambahin Yang Aneh Aneh Juga Yang Sintetis Tapi Rasanya Tidak Mungkin Ini Ibarat Ini Apa Udah Begawan Orang Bikin Dupa Ini Pembuat Dupa Begawannya Pembuat Dupa Gokil Ini Ini Pembuat N Rang Rau Rang Rau Jadi Memang Ini Sebenarnya Dia punya Versi Yang Rectangle Kecil Kecil Jadi Ini Saya Ini Aja Curious Penasaran Seperti Apa Dup Langsung Kita Buka Jadi Kita Buka Dupa Ini Memang Kenceng Sekali Aromanya Ketika Saya Beli Saya Taruh Di Mobil Kan Ini Sudah Saya Keluar Keluar Mobil Besoknya Masih Dia Berkelanuan Aromanya Di Mobil Saya Jadi Memang Selain Memang Untuk Parfum Ini Bagus Ini Ditaruh Di Mobil Anda Jadi Ini Bisa Mengalahkan Bau Segalanya Bau Kaki Anda Akan Kalah Dengan Aroma Kenceng Gokil Kenceng Nah Kita Langsung Lihat Seperti Apa Isinya Ini Ada Isi Ada 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Barang Begini Ada Begini Lagi Ada Begini Lagi Kita Buka Sekarang Ini Ada Begini Tuh Tuh Dia Tuh Kisaran Harganya Segini Rp 90.000 Segini Rp 90.000 Dia Ada 6 Oke Tuh Tuh Itu Dia Dia Memang Ini Dia Tulis Neto 9 Stick 9 Stick 9 Stick 90 Satunya Sekitar 10 Rp Dia Sudah Pakai Begini Ini Keren Menandakan Authentic Authentifikasinya Tuh Kenapa Jadi Memang Bukan Berarti Luan Hasil Oke Satu Dua Tiga Bener Tuh Tiga Dia Ini Kayak Dupo Jam Jaman Jam Jaman Panjang Panjang Mirip Dengan Yang 6 Jam Ini Dia Dia Ngambil Dupo Basah Cuma Aromanya Dia Pakai Natural Ingredient Katanya Tapi Memang Perusahaan Segede Itu Tidak Mungkin Mempertaruhkan Nama Besarnya Dengan Menggunakan Bahan-Bahan Yang Main-Main Pasti Bahannya Serius Jadi Kesan Pertama Penciuman Di Sensasi Di Hidung Ini Berbeda Dengan Di Dupa Ini Berbeda Dengan Di Kotanya Ini Campuran Yang Ada Di Kotanya Yang Ini Masih Yang Permukaannya Jadi Di Dupa Itu Sebenarnya Dia Punya Tiga Unsur Jadi Ada Yang Light 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 Itu Adalah Unsur Pembawa Pertamanya Ketika Kita Pertama Kali Mencium Di Aroma Di Di Reseptor Hidung Kita Itu Ada Light Yang Pes Begitu Kemudian Tengahnya Itu Di Middlenya Itu Mereka Yang Ngikat Bisa Menyarukan Kita Disarukan Dengan Aroma Yang Paling Nomor Berat Yang Berat Dengan Yang Ringannya Yang Berat Itu Memang Benar Benar Setiap Unsur Aroma Yang Kita Cium Itu Dia Pasti Berkisaran Disitu Bakar Cuy Bakar Cuy Oke Memang Karena Dupo Basah Itu Memang Agak Lama Untuk Kita Panaskan Disini Sebenarnya Teman Teman Untuk Bikin Dupo Basah Begini Cukup Beresiko Kalau Memang Benar Serius Mau Masukkan Natural Ingredient Disini Kenapa Karena Dia Harus Unsur Air Jadi Kandungan Air Itu Memang Benar Harus Terukur Saya Pengalaman Kemarin Beberapa Hari Lalu Saya Pameran Basah Jadi Tidak Selamanya Saya Memang Jago Jago Banget Bikin Dupo Saya Akui Kenapa Karena Ketika Saya Bikin Dupa Itu Ada Yang Miss Produksi Jadi Dia Karena Kandungan Airnya Sudah Terlalu Banyak Ternyata Dia Mati Api Dia Jadi Sempat Terbakar 2 Menit 3 Menit Mati Api Itu Risikonya Air Dada Beberapa Apa Namanya Unsur Unsur Seperti Getah Terkadang Dia Tidak Mau Mix Dengan Bagus Sehingga Dia Tidak Rata Dan Mengakibatkan Terkumpul Air Terikat Dengan Bahan Bahan Yang Tidak Merata Dengan Bahan Bahan Yang Dupa Itu Tidak Merata Sehingga Dia Menjadi Penghambat Yang Sangat Besar Bagi Api Untuk Melahap Dupa Itu Dan Itu Resikonya Jadi Resiko Membuat Dupa Basah Ini Cukup Tinggi Jadi Makanya Saya Cukup Apresiat Bagi Teman Teman Yang Memang Serius Membuat Dupa Natural Itu Yang Basah Jadi Ini Memang Unsur Di Awal Dari Yakna Ini Dia Ada Kayak Apa Kalau Pertama Pertama Kali Aspal Ini Persis Seperti Aspal Ini Kalau Barang-barangnya Dupa India Banyak Stok Ada Di Rumah Saya Taruh Di Rumah Banyak Banget Itu Stoknya Stoknya Impor India Itu Sudah Numpuk Empat Tahunan Jadi Aromanya Sudah Hilang Si Aspal Masih Ada Jadi Kayak Bakar Aspal Kita Tinggal Kumpulin Dupanya Kita Bikin Jalan Bisa Pembangunan Merata Karena Dupa Jadi Gam Ini Sendiri Untuk Perkat Kemudian Dia Menambah Ciri Jadi Untuk Ini Aslinya Mereka Membuat Ini Linting Di Linting Begitu Cuma Karena Perkembangan Teknologi Mereka Mencetak Sudah Boleh Rapi Dicetak Dicetak Pake Besin Karena Linting Itu Sebenarnya Mereka Perlu Sesuatu Yang Memang Gampang Direkatkan Persis Kayak Bahannya Lilin Jadi Memang Ini Hampir Turunannya Hasil Bumi Memang Jadi Otomatis Baunya Hampir Mirip Kayak Aspal Nah Ini Baru Keluar Jadi Memang Pertama Kalinya Si Perkatnya Mendominasi Sekarang Aromanya Baru Keluar Saya Pernah Dengar Cerita Tentang Yakna Kebenarannya Ya Ya Gak 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 Begitu Bisa Di Apa Ya Bisa D Benarkan Juga Sih Karena Kita Gak Tau Bisa Disanksikan Atau Tidak Karena Ini Mungkin Aja Hoax Hoax Zaman Pidau Yang Bisa Dari Mulut Kemulut Gitu Kan Ceritanya Akhirnya Nyampe Nya Nyampe Jadi Dia Punya Teman Temannya Itu Tokonya Sempet Laris Kan Udah Sempet Jalan Udah 15 Tahunan Jalan Itu Tokonya Toto Suatu Ketika Tokonya Surut Banget Sepi Banget Dia Bingung Gitu Kan Kemana Dia Bingung Ini Mas Sudah Segala Macem Usaha Sudah Ketika Dia Bertemu Dengan Teman Saya Ini Dan Teman Saya Menyarankan Dupo Ya Tapi Duponya Bukan Dupo Yang Besar Ini Tapi Dia Menyarankan